Hai! Halo, what's up guys? Bagi semua, gue Finn, disini kita hari ini bakalan Seatposti senang-senang lagi 2021, tahun baru, banyak meme baru, banyak kejadian baru, banyak berita baru, dan tahun baru So ya guys, welcome to the new year, welcome to 2021 guys Agak-agak 2012 yang dibalik 2012 jadi 2021 ya Semoga gak jadiin demikian lagi Anyway guys, ya kita langsung masuk aja ke meme-meme yang baru Ada berita-berita baru, dan tahun yang baru Yang jelas, pasti banyak seatpost lagi kan, jadi ya cari-cari aja Oke, seatpost-seatpost apa yang bakalan ada muncul di dunia ini gitu loh, kenapa gitu Sebelumnya, gue mau ingetin dulu buat kalian Jangan lupa untuk follow EVE, YouTube, dan IG gue Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini Untuk melihat konten-konten lagi Dan by the way, video sebelumnya tentang reaction to Rewind 2020 udah ada Dan kalian mungkin yang belum nonton, mau gue ditonton lagi Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Dan komen kalau sandanya kalian punya opini ataupun apapun Ataupun kalian mau request, gue react sesuatu Go ahead, komentar, dan gue bakal liat semuanya Dan ya, let's get into the first meme Di tahun 2021 ini, kita tau ada hal baik Vaksin Corona akan disebarkan mulai dari tahun ini Tapi gue yakin ini pasti menuai kontroversi Dimana orang-orang, terutama anti-vaksin Pasti berpikir kalau sandanya ini dipasangin chip dan segala macam Untuk nge-track kalian Takut vaksin karena ada isu akan dimasukin mikrochip Dear, kamu tuh gak seperti itu Gue suka sama orang-orang yang bilang gitu Nanti kosan dia pakai vaksin, nanti kamu dimasukin mikrochip Ya elah, mikrochipnya kayak lu penting-penting amat gitu Lu apain gitu Kalian tuh takut-takut ke apa sih? Takut ke track gitu Misalnya kalian lagi ada di mana? Lagi ada di hotel-hotel gitu kan Lagi ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya kalian berada gitu kan Atau gimana gitu? Atau mungkin kalian sedang melakukan sesuatu Atau melakukan pembelian sesuatu gitu kan? Atau mungkin kalian takut data kalian disebar dan dipakai yang aneh-aneh Hey, lu pakai takut dikasih mikrochip Tapi gila ada aplikasi ngasih cashback goceng Atau aja rela nyerahin email, nomor HP sama foto KTP Takut mikrochip-mikrochip segala macem Bilang vaksin-vaksin itu aneh Tapi kan, ya ada yang kayak gitu kan By the way, gue yakin diantara kalian yang keluarganya pasti ada aja gitu Yang di WhatsApp group udah ada kayak gini-ginian gitu kan Mikrochip-mikrochip hati-hati Wax-wax dari mana? Sipi Anyway guys, jangan lupa untuk komen Kira-kira kalau sendirian kalian dapetin WAW kayak gitu Terus sama di keluarga kalian sendiri Apa yang bakal kalian lakukan guys? 1 Januari, apa ya? Oh, dateng-dateng langsung ditabuk bus Eh, eh, apa nggak ya? Ngakunya terjo, malah ketemu sama dia Eh, nggak usah ngerakam Eh, nggak usah ngerakam Asyap Asyap Di saat dia lagi ngasas marah-marah Supaya si orang ini yang lagi ngerakam Jangan ngerakam Dia masih nggak usah ngerakam Asyap Pecinta-pecinta drama Indonesia tuh kayak gini gitu kan Kalau sendirian sesuatu dibilang gitu Jangan direkam, jangan dimasukin televisi Meskipun udah ada tulisan tanda tangan juga gue agak Gue kadang-kadang masih nggak yakin sih kalau sendiriannya Orang-orang yang terutama Sinetro-sinetro kemisnya reality show Katanya balikan sama mantan Minta maaf sama mantan Dan segala macam apapun yang dibilangnya Katanya maaf Kata-kata maaf belum tersampaikan Dan bla 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 Itu gue agak-gak nggak yakin sih Antara itu reality atau bener-bener orangnya tanda tangan Karena menurut kalian lucu gak sih? Kalian belum minta maaf Atau mantan kalian belum minta maaf Terus udah gitu Udah gitu mantan kalian kabur Masih sempet-sempetnya diminta tanda tangan That's fine Gue ngakak kenceng banget ini malem-malem Kenapa sih emang deh My Little Pony ini acaranya Anak-anak kan? Anak-anak Kenapa dia bisa lupa Kalau seandai batasnya panggung tuh disitu Harus akan profesional-profesional Biasanya udah punya Udah tau gitu Batasan-batasan antara panggung tuh Ujungnya dimana gitu Tapi kok dia lupa ya? Gue lebih penasaran Tampang anak-anaknya gimana ya? Lebih menarik sebenernya Tampang anak-anaknya pas ngeliat Kalau seandai kudak sukaan Mereka tuh jatau gitu Gue penasaran sih Sebenarnya saya Nggak ada klipnya ya Info ngap Ini rumah sakit dimana? Kok kurang ajar Congornya Mbak Andin? Ini kan keralis patu Emang nggak ada gitu Alat-alat lain yang lebih pantas Untuk mengikat Sebuah respirator di kepala gitu kan Kayak nggak ada bareng-bareng lain gitu Yang bisa dipakai gitu Kenapa mesti pake talis patu sih? S Kenapa? Muda Mana saya tau? Bapak yang nulis Kenapa tanya saya? Saya tanya siapa? Seseorang yang nggak dilanjutkan Sampai kelar gitu Orang-orang tuh bertanya-tanya gitu Tapi ini jalan-jalan S3 Marketing ya Ini salah satu cara S3 Marketing Supaya orang tertarik untuk nge-share kali ya Supaya ada-ada Bahan-bahan si posting gitu kan Si posting tuh saat ini lagi menjadi Di sesuatu yang sangat-sangat trending Dan Eh Suka banget gitu Dipake buat advertising dan segala macem gitu Apa nih? Oke Kayaknya bocah-bocca lagi pada mabar Free Fire PUBG Di Apa sih ini toko HP ya? Tengah kenapa ku Nah, kamu bener kan? Gua udah tau Penjamretan ini Apa aku dipaliin? Apa aku dipaliin? Waduh, dikebukin nggak di sama mamanya? Apa aku dimaling? Apa aku dimaling? Yaudah Panggil polisi kayak atau apa gitu Telepon kayak Si ibunya masih nanya lagi HPnya kemana Dimaling, bo Hahaha Semakin kalian liat detail-detail di video ini ya Semakin lucu Gua nggak tau kenapa ya Liat aja Ini kucing loh Kucingnya nyantai-nyantai gitu loh Anaknya teriak-teriak gitu kan Nyantai gitu Tuh Tuh Kucingnya nyantai gitu kan Udah gitu orangnya juga Jalannya santai gitu Tolong teman Tidak perlu Jumpshot nomor 1 Kabur gitu Bukan dikejar gitu Sama anaknya gitu kan Hape aku dimaling Dan terus ada bapak-bapak yang dari Lagi jalan Bapak Kamu taruh mana? Dipegang di tangan Gua diambil yuk Ngapain dia squad jump Hape ilang Workout dulu Oke guys Satu hal Karena gua juga pernah jadi Koba penjamretan Jangan pernah memberi sudut pandang Yang bisa membiarkan orang Ngambil gadget kalian Dengan gampang gitu Dimanapun gitu Itu sebuah pengalaman Yang tidak akan terlupakan Si buat si bocah Jadi ya Jangan sampai jadi nama kalian juga sih Gua harapnya gitu Di grup PC game Indonesia Seberapa geraget PC lu? Saya nyalain PC Nyalain internet Buka browser Login FB Cuma word bandet aku nanda Ha 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 It's just so sad Also the first post on 2019 Ketika lu mau menselebrasikan sesuatu Atau menggarami seseorang Dengan PC yang lu punya Tapi orang lain juga Melarang lu Untuk gak menggarami seseorang Dan memancing keributan Inilah yang terjadi Makanya Punya etika Itu digunakan Gitu lah Ha 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 Selanjutnya 2021 Kita awalnya dengan berita baru guys Mari kita lihat berita berikutnya Namun saat menarik nafas panjang Ada bunyi trompet Dari tenggorokan AC Dari tenggorokan AC Dari tenggorokan AC Dari 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 What on earth is wrong with you kid Kenapa sih Sedang apa dia saat trompet ini tertelan gitu Asep Yahya keluarkan bunyi trompet Saat menarik nafas panjang Siapa nih Di channel gue Yang lagi nonton ini Namanya Asep gitu Tolong ya Tahun depan Jangan telan trompet lagi Gue gak tau ini Siapa yang Siapa yang karma gitu Ibunya mungkin Pas lagi hamil Ini idamnya Om telolet Om beli ya Jadinya Anaknya secara default Punya suara om telolet Kadang dari foto-foto kecelakaan Atau segala macem itu Ada hal-hal lucu ya Ya selama gak ada yang kecelakaan parah sih I mean Gak ada yang terluka parah Itu bisa aja menjadi sesuatu yang memori lucu Seperti contohnya gambar ini guys Dari gambar ini sebenernya ada beberapa detail yang bisa kita lihat guys Contohnya Itu yang duduk kenapa gak bantuin Mereka nyantai banget gitu ya Ngerokok gitu Di warung gitu Sesantu itu kak bambang Salam Bukannya bantuin yang malah pada ngopi sampe dudut baik Bukan gue ininya ditubur Kecelakaan tetangga bukanlah kecelakaan kita Itu atyaki plus 62 nyantuinya kan main Tuh ada kecelakaan Mobil tabrakan buru amat Yang penting kopi lanjut 5 menit sebelum robo Edna mali Mali itu tuh genteng udah mau amruk Malah pernah ngedekem bayi disitu ya Pasrah bener nampaknya Ya bener juga sih itu genteng udah mau robo Gitu kan gak Bukan genteng rumahnya doang ya Genteng warungnya juga udah mau robo nih guys Dan cuma ditahan dengan satu tiang Gerobak miring-miring Padahal mobilnya disini Ini gerobaknya kenapa kenapa shockwave Kalau kalian melihat sesuatu detail yang mungkin gue lewatkan Coba komen di bawah ya guys Kayaknya apa lagi yang bisa kalian lihat yang lebih lucu lagi disini guys Jangan lupa untuk komen oke guys Mari kita awalnya 2021 dengan hujan Alhamdulillah hujan Semoga dengan turunnya hujan Tak ada maksat di malam ini Kecebak di grogol Gak bisa kemana-mana Oleh om Hadi Ayo om Hadi mau kemana Ayo Om Hadi mau kemana Ayo Om Hadi mau kemana Ayo Ayo Anak ditukar tabung gas Belajar kagak Kerja kagak Terbahan doang gitu Tidak produktif sama sekali Anak ditukar tabung gas Sang ibu Saat itu saya sedang mabuk Kalau seandainya orang beli sesuatu Tapi eh saya lupa bawa duit Yaudah nih Ini KTP saya buat jaminan ini Simp saya buat jaminan dulu Tadi saya balik ke sini saya ambil ya Tapi mungkin ibunya gak ada KTP ya Yang dijamin anaknya dong Dah siap memang Anak tidak perlu Tabung gas nomor satu Kalau secara fungsional Tabung gas itu lebih fungsi daripada anak sih Assalamualaikum 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 Oh my god Aduh ini gue udah pernah liat ini Yang ini gue udah pernah liat Tetap aja gue pengen tau apa yang bakal terjadi setelah ini sih Ini kita udah tau akhirnya gimana ya Ini kita udah tau akhirnya gimana sih Wuuuh Wuuuh That's gotta hurt Kalau seandainya dia gak akan apakan alam Tetap bakal bekak Assalamualaikum 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 Apa ini? Oh Waalaikum warasala Assalamualaikum Assalamualaikum Merinding Assalamualaikum salam Cewek ketika ngedap di rumah teman Cuhat kibah No barrakor kibah Ya ya sih kibah Pasti kibah juga Cowok Kenapa jadi hewan primitif gini ya pun Tobanga GWS Confused ungga bua Sepertinya tetak rama belum ditemukan disini Belum belajar etika guys Orang-orang belum belajar namanya tetak rama gitu Belum ada yang namanya penjajahan Bayangkan mendengarkan ini jam 2 pagi Kayak alarm kebakaran gak sih? Tapi kalian kebayang gak sih kosan dia kalian punya piara anjing gitu Dan malam-malam dia kayak gini gitu Antara kalian panik atau gimana gue gak tau sih Di kosan dia kayak gini gimana cara bikin-bikinnya ya? Gue yang punya anjing aja gue kan Dan next Sebuah cerita Seorang temen marah padaku karena aku menciup pakaian dalam milik adik perempuannya Ya iyalah bros Aku tidak tau apakah karena dia masih mengenakan Atau karena seluruh keluarganya masih ada disuruh Apapun itu yang jelas itu membuat pemakamannya menjadi sangat-sangat aneh Nuh Segera siapkan perahunya Tuhan mau menenggelamkan bumi lagi guys Sebenernya kalau kalian pengen tau Bandingin antara dark jokes-dark jokes Indonesia Yang isinya penuh dengan gak jelas-gak jelas Dengan dark jokes-dark jokesnya orang luar Ya kayak gini sih Dark jokes orang luar kayak gini emang Apa nih? Kenapa ada lagu Sasageo? Sasageo itu Kenapa mereka lagu? lu nonton anime apa sih astaga sampai dipobokin halunya tuh maksimal kenapa sih dia lari udah kayak titannya apa sih running titan dan ini dari CCTV boys kayaknya sih ini pemilik CCTV nya sendiri atau kalian bayangin gak sih kalau kalian lagi iseng kayak gini terus direkam tetangga lewat CCTV terus disebarin that would be pretty interesting alright guys sekian dulu untuk meme nya kalau kalian suka sama video kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan gue akan ketemu lagi sama kalian di video berikutnya 2021 bakal lebih banyak lagi video yang lain-lain dan ya guys jangan lupa untuk like dan subscribe dan follow social media gue juga di bawah ini dan jangan lupa untuk share ketentuan kalian and i'll see you in the next video thanks for it see you coming again bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax